Intro Pemirsa Metod TV Lampung ada masih bersama kami di bedah tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Bang Wandi Barboy Silaban Bang Barboy tadi dilihatkan bahwa ajang WSL ini adalah ajang internasional begitu ya Bang Berarti akan ada banyak turis mancanegara maupun wisatawan yang akan datang ke Lampung Barat khususnya Nah persiapan apa saja Bang yang disiapkan baik pemerintah provinsi maupun dari pandemi sendiri? Ya pemerintah provinsi sampai sejauh ini sudah menyediakan ya Bang ya berbagai sarana dan sarana secara umum gitu Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten pesisir barat Jadi kita tahu dalam unsur pariwisata itu harus ada tiga A yang terpenuhi yaitu ada atraksi, amenitas, dan aksesibilitas Nah itu semua pemerintah saat ini dalam atraksi nanti akan dipertunjukkan seni budaya, seni tradisi Itu semua pihak-pihak para seniman kita, para pelaku seni budaya kita itu turut memeriahkan acara tersebut Itu sudah disiapkan sedemikian rupa untuk agar wisatawan juga bisa tertarik Tidak hanya pada kejuaraan selancarnya saja Kemudian pada amenitas itu bagaimana juga sarana dan perasarana untuk bermalam Kemudian restoran itu bisa tersedia juga bagaimana area parkirnya Itu semua sudah ditentukan ya, sudah ditentukan, sudah disiapkan tempat-tempatnya Agar semuanya bisa berlangsung dengan kuat Dan terakhir aksesibilitas itu juga sesuai PP nomor 50 tahun 2011 Itu mengatur bahwa semua sarana dan perasarana transportasi itu Semuanya memang harus diatur bagaimana untuk para wisatawan Jadi sudah jelas ada gerakannya ya mbak ya Dari aturan undang-undangnya juga PP nomor 50 tahun 2011 2011 itu mengatur bahwa bagaimana semua sudah harus disiapkan Termasuk juga untuk sarana dan transportasi wisatawan yang datang Betul sekali, ini artinya bukan ajang yang sekedar main-main begitu ya bang Lalu bagaimana feedback atau keuntungannya sendiri bang Bagi pemerintah Provinsi Lampung bang Atas terserenggeranya WSL ini Ya, kita tentu berharap ya mbak ya Kita Provinsi Lampung khususnya yang ada di wilayah Pasir Barat Yang menggelar ajang ini di pantai Nimbok ya Tanjung Setia Itu kita berharap dari adanya kegiatan ini Ini bisa kita seperti Bali gitu Kita bisa mencontoh Bali ya dengan bagaimana Bali Itu bisa meraup dari pisau sedemikian besar Dari baik dari ajang internasional maupun dari ajang pariwisata budaya Kita Lampung yang khususnya wilayah kecil di Pasir Barat itu Ingin sekali mencontoh Bali Jadi kita memang benar-benar belajar dari Bali Soal ini, soal pariwisata ini Jadi tentu saja harapannya juga Itu bisa mengangkatkan pendapatan kita Provinsi Lampung Bahkan bisa menggencob depisa Itu benar-benar itu harapan sekali ya Bagaimana semua sektor bisa terbangun mbak Karena kan ini tadi itu bukan hanya kejuaraan selancar Tapi juga ada bazar UMKM Masyarakat kecil pun bisa menyebar terdongkrak Rata-rata ekonominya dari UMKM yang mereka pergelarkan Artinya kan dengan event ini sekaligus untuk mempromosikan Lampung gitu ya bang ya Baik di mankatan nasional maupun di macam kancah internasional seperti itu Ada berapa bang prediksi mungkin nilai transaksi bang dengan terselanggarannya kegiatan ini bang? Ya kalau itu sih saya dalam hal ini belum terlalu memahami mbak ya Tapi memang kita berharap tentu saja Kalau yang namanya dari hasil wisatawan mancanegara ini kan Bisa Allah Perputarannya bisa mencapai Triliunan Milyaran rupiah Ya harapannya kalau tentu saja bisa sampai triliunan Itu ya Alhamdulillah Kujusyukur Di Tuhan Tapi kan kita juga realistis Bagaimana sektor lain itu terutama sekali ya Sektor lain itu bisa menyebar Tadi itu UMKM bisa terdongkrak Masyarakat kecil Itu bisa terdongkrak Itu sih harapan yang paling nyata Masyarakat di sekitar juga bisa turut merasakan Kejuaraan selancar duniannya Itu sih yang paling menjadi poin penting juga Mungkin selain itu juga Perekonomian masyarakat sekitar juga terutama akan terdongkrak seperti itu ya bang ya Nah ini rencananya seperti apa bang? Untuk depan apakah bakal mengadakan kegiatan serupa? Mungkin bang dengan di tempat yang berbeda dengan event-event yang lebih menarik mungkin bang? Ya mbak WSL Crew Pro ini ya Kita harapkan akan menjadi magnet usatawan Tentu saja kita berharap Pesisir Barat Dengan pantai Nyeboknya Sudah memiliki Ombak yang terkenal itu Ombak yang terkenal tinggi, indah Dan segala macam Keajaiban ombak ya Nah Itu kehasan dari pesisir Barat Tentu saja Kita berharap Kabupaten lain yang memiliki kehasan Seperti Pering Sewu Juga Tanggamus Juga Lampung Selatan Kita berharap ada Ada juga kekuatan-kekuatan Lain dalam hal Mempertontonkan destinasi wisatanya ya Itu Itu seperti itu Kita berharap tentu saja Kabupaten lain bisa ada Event serupa gitu mbak Kalaupun tidak eventnya Semacam selancar Tidak selancar Dunia gitu Tapi bisa Bisa dipergelarkan bagaimana Mempertontonkan destinasi wisata ini Kepada masyarakat umum Mungkin ada harapan sendiri bang Dengan kegiatannya WSL ini bagi masyarakat Di pesisir Barat Khususnya Dan masyarakat di Lampung Pada umum Ya Harapannya tentu saja ya mbak ya Harapan Paling nyatanya adalah Masyarakat Di sekitar pesisir Barat itu Bisa Bisa turut merasakan Bagaimana kebahagiaan si wisatawan Bagaimana wisatawan yang datang Bisa berbahagia Juga memberikan Pendapatan bagi mereka Pemasukan bagi mereka Ini tentu saja menjadi harapan Bagi warga sekitar Warga kecil Di sekitar pesisir Barat itu Nah kemudian bagi pemerintah Itu mendatangkan Pendapatan juga Menggenjot PAD-nya PAD Kabupaten Dan secara umum Bagi pemerintah provinsi Ajang ini terselenggara terus Bisa berlangsung tiap tahun Bahkan Tidak hanya tiap tahun Bahkan jika misalnya saja Kejualan ini benar-benar Sukses Sukses luar biasa Bisa sampai dua kali Dalam setahun misalnya Atau tiga kali Itu yang kita harapkan Tentu saja Dari event semacam ini Nah mungkin Suksesnya kegiatan ini Tentu saja Tidak lepas dari kerjasama Sebuah pihak Begitu ya Bang Begitu ya Bang Begitu ya Dari pemerintah daerah Pemerintah provinsi Maupun Dari panditi penyelenggara itu sendiri Nah seperti apa Bang Abang melihat Kegiatan seperti ini Ya Karena kita sudah beberapa kali ya Mbak ya Khususnya wilayah pesisir barat Maksud saya Karena wilayah pesisir barat Sudah beberapa kali Menyelenggarakan World Sword League ini Ajang para peselancar dunia Ini sudah Kemarin juga ada Jadi memang Harapannya Tentu saja Ini bisa terus Bergulir ya Mbak ya Bisa terus Bisa terus Ada Dan bisa terus Menyukseskan Provinsi Lampung Di mata Internasional Itu sih Itu Jadi memang Harapannya Nama Lampung Semakin harum Di dunia internasional Itu sih Mbak Baik Bang Barboi Kita cedah sejenak Pemirsa Metro TV Lampung Jangan kemana-mana Kami akan kembali Sesehat lagi Tetaplah bersama kami